Halo, selamat datang kembali di channel gue Jadi hari ini sesuai janji gue di video-video gue yang sebelumnya Gue akan share ke kalian hair care rutin yang gue lakukan Sehingga kebotakan gue tuh bener-bener tertolong dengan sempurna Nanti gue akan kasih video before-nya sekarang aja Nah, gue tuh sebelumnya kayak begini nih Super-super parah, super-super tipis helayan rambut gue Dan gue tuh bahkan udah pernah ke dokter dan ngecek Kalau dalam satu pori-pori rambut gue itu Pori-pori kepala maksudnya Hanya terisi satu helay rambut doang Sedangkan yang normalnya atau yang bagusnya itu Tiga sampai empat helay per pori-pori Makanya kenapa di bagian sini gue tuh Sangat-sangat tipis botak Kayak tidak seharusnya di usia saya seperti itu Tapi memang balik lagi itu faktor gen juga Jadi gue keturunan dari bokap gue Yang di area sininya memang lebih duluan gitu Rontoknya lebih duluan abisnya Gue yakin banget, banyak banget dari kalian Yang punya permasalahan yang sama dengan gue Makanya kalian mampir ke video ini Dan hari ini gue akan kasih kalian tips and trick Mungkin rekomendasi produk juga apa yang gue pake Sampai akhirnya sekarang jadi jauh lebih mendingan Harusnya ini mendingan dibanding foto yang sebelumnya ya Jadi ya gue lumayan ketolong banget sih Gue langsung mulai aja Mungkin kalau kalian yang udah sering banget Nonton TikTok gue Yang video-video daily life gue Atau night routine gitu Kalian pasti udah tau Kalau produk pertama yang gue pake itu dari Riderma Riderma ini dia bentuknya oil Minyak Dia sih nulisnya hot oil Cuma gue gak ngerasa panas sih pas gue pake di kepala Nah kandungan utama dari si Riderma hot oil ini tuh Coconut oil Terus ada vitamin A, vitamin C Dan ada juga vitamin B6 Sebenarnya mereka tuh udah ada kemasan yang baru Tapi ini masih kemasan yang lama Karena gue lagi ngabisin dulu yang satu ini Baru mungkin nanti gue akan repurchase lagi ke kemasan yang baru Kemasan yang baru aja lebih bagus sih Jauh Nah cara pakenya itu sebelum gue mandi Nih misalnya gue udah selesai beraktifitas seharian Gue kan pulang pasti gue mandi dong Nanti gue akan tetesin di kepala gue Terus gue diemin selama 1 jam Sebenarnya si oil ini bisa didiemin sampai 8 jam Dimana berarti bisa dibawa tidur gitu loh Cuma gue tuh gak nyaman Kalau tidur dengan minyakan gitu kepala gue kan Dan biasanya gue akan bungkus dengan shower cap yang disposable Yang sekali pake yang plastik gitu kan Supaya sebelum gue mandi Kepala gue minyakan Tapi kayak tetep tercover gitu Ngerti kan lu maksud gue Nah ini gue udah abis 2 botol Dan ini botol ketiga So far gue ngerasa ini tuh Ya lumayan membantu sih Bukan lumayan sih Memang dia membantu banget Rambut gue jadi lebih tebel kelayannya Rontoknya jadi super berkurang Dan gue ngerasa somehow rambut gue jadi lebih bervolume aja Ini tuh gue akan merekomendasikan banget Buat yang gak mau rambutnya rontok-rontok lagi gitu loh Cuma memang ya menurut gue ini agak PR aja sih cara pakenya Karena kayak istilahnya Kepala lu harus lu ungkep gitu kan Minimal sejam Sampai bahkan bisa 8 jam Cuma minimal banget tuh sejam deh sebelum kalian akhirnya keramas Tapi gue bisa bilang ini sangat membantu Bisa banget buat kalian yang punya permasalahan kebotakan kayak gue Nah lanjut ke produk kedua Produk kedua ini shampoo Jadi setelah gue ungkep kepala gue dengan Riderma Oil tadi Gue kan pasti keramas dong Gue keramasnya pake shampoo dari Bonvi Yang serum shampoo kemiri anti lepek with aloe vera plus panthenol 1% Ya kandungan utamanya kemiri-kemiri kan dari jalan bahela juga udah terkenal Kalau bagus untuk merawat kesehatan kulit kepala Rambut, helayan rambut Ditambah dia ada aloe vera dan panthenol Yang setau gue tuh fungsi utamanya untuk menghidrasi Jadi kulit kepala lu akan lebih terkontrol minyaknya Terus kayak lebih terhidrasi aja Jadi gak akan merusak scalp lu gitu loh Gak akan merusak si kulit kepala lu dengan hidrasi yang cukup Jadi kan kalau kulit kepala terlalu berminyak Itu bisa menimbulkan banyak masalah juga kan Kayak kerontokan, ketombe, gatel Nah dia sih namanya kemiri anti lepek Tapi personal opinion gue memang dia wangi Oke bagus Tapi anti lepeknya justru gue ngerasa selama gue pake shampoo ini Rambut gue tuh jadi lebih gampang lepek sebenarnya Jadi kayak gampang berminyak Cuma so far memang berminyaknya itu tidak menimbulkan masalah apa-apa Gak bikin rontok, gak bikin ketombean juga Jadi kenapa gue fine-fine aja pake dia Dan kalau gue pake shampoo-sampo lain Malah yang ada gue jadi rontok gitu loh Sementara gue pake dia enggak Apa memang kulit kepala gue yang kurang akan minyak Atau gimana gue juga gak mengerti nih Cuma yang pastinya gue ngerasain juga Kalau produk shampoo ini tuh membantu gitu Makanya kenapa gue berani merekomendasikan ke kalian Shampoo-nya juga SLS free, paraben free Jadi harusnya aman ya Ini produknya tinggal segini kalau keliatan Di bagian sini Nah ini lumayan banyak ya Dia sebotol gini 250ml Dan kalau gue mandi juga shampoo Yang gue pake gue gak pelit-pelit gitu loh Lumayan banyak juga padahal rambut gue juga dikit gitu kan Cuma ya biar maksimal aja Jangan pelit-pelit sama diri sendiri Ini bisa kalian coba buat yang mungkin kulit kepalanya kering Atau normal-normal aja sih Mungkin kalau kulit kepala kalian udah berminyak Gue gak begitu merekomendasikan si shampoo dari Bonvi ini Tapi so far di gue ini bagus Oke lanjut ke produk terakhir Jadi iya memang gue cuma pake 3 produk untuk membantu kebotakan gue Produk yang terakhir tuh gue udah sering banget Ngebahas si produk ini di video sebelumnya Di Instagram, di TikTok Ini tuh dari L'Oreal yang seri Oksil Dancer Hair Ini dari semuanya inilah yang paling juara Memang dia klaimnya tuh menambah seribu helai lebih rambut Dalam hanya dalam 6 minggu gitu kan Ya gue juga gak mungkin hitungin Cuma ini super bagus Dan memang kayak gue ngerasa rambut gue tuh numbuh gitu Banyak gitu anak rambutnya Dia juga teksturnya cuma kayak air doang biasa Tapi begitu lo pake ke kepala Ada sensasi dingin sedikit Dan langsung nyerep aja Udah kayak alkohol gitu Cuma gak menimbulkan efek apa-apa Malah menumbuhkan banget Aduh ini tuh kalian harus coba Harganya sih 300-an deh Kalau gue gak salah Tapi menurut gue ini worth it banget Tapi misalnya kalian udah pake ini kan Dia misalnya udah abis nih sebotol gini kan Kalian pake Kalian tuh harus jeda dulu Jeda sekitar sebulan Atau 2 bulan ya Bisa sih sebulan-dua bulan gitu Jeda dulu gak pake dia sama sekali Baru kayak pake lagi gitu loh Jadi jangan intens pakenya Nah cara pakenya Biasa setelah gue pake oil Gue keramas pake sampo yang tadi Dalam keadaan setengah basah Gue pake si seri oksil dari L'Oreal ini Gue tetesin aja ke semuanya Apalagi bagian sini yang utama Setelah itu gue pijet-pijet dikit Atau kalau kalian punya kayak alat yang pijet Buat kepala itu loh Yang bentuknya besi-besi gitu Itu kan kayak gili-gili enak gitu kan Nah kalian bisa pake itu Gue kadang juga pake itu Kadang juga pake tangan doang Mijet-mijet biasa Jangan terlalu kenceng Takut rambutnya pada rontok Diratain ke semuanya Sampai ke depan-depan sini Yaudah diemin aja Bawa tidur aja Karena dia juga langsung nyerep Kok gak yang lama gitu Gak butuh hair dryer Gak butuh apa At least di rambut gue gak butuh ya Kalau misalnya kalian cewek yang nonton ini Terus rambutnya panjang Taruh aja di scalp Jangan sampai ke helayan-helayan rambutnya gitu Karena memang dia fungsinya Untuk digunakan di scalp doang Share ke kalian juga Gue memang sempet lakuin treatment juga Treatment hair growth namanya Jadi prosesnya itu Disuntikin langsung ke kepala Dan jujur itu super sakit Super sakit banget Dari skala 1 sampai 10 Sakitnya 100 gitu Gue tuh sampe Wah susah deh Dan itu bener-bener Cairannya banyak Dan disuntikinnya tuh Satu-satu ke kulit kepala gitu Gue cuma berhasil melakukan treatment itu Empat kali apa lima kali Dan itu lumayan ngebantu juga sih Cuma gue agak takut aja Ngelakuin treatment itu Karena super sakit Aku sakit banget Jadi ya Gue sebisa mungkin Pake produk aja Nanti mungkin kalo gue dapet video Pas gue treatment Gue akan insert di sebelah sini Tapi kalo gak ada Mohon maaf ya Nah selain treatment yang disuntikin satu-satu gitu Ada juga treatment yang pake dermapen Jadi dermapen tau kan Yang ujungnya tuh jarum semua gitu loh Jarum kecil-kecil Nah terus kayak ditap-tap semua di kulit kepala Tujuannya supaya si serum dari treatment itu Bener-bener masuk ke dalam lapisan kulit kepala kita gitu Dan membantu pertumbuhan rambut Mencegah kerontokan Menutrisi juga Dan treatmentnya Sekali treatment itu Gue waktu itu di klinik dermapro Sekitar 2 jutaan Cuma demi rambut Yaudah lah Buat kalian yang kayak gue Mungkin on budget Produk-produk tadi tuh gak mahal Dan bisa dipake lama Ini juga rekomendasi banget buat kalian Jadi segitu aja video dari gue Buat kalian yang mau beli Gue udah taruh link pembeliannya di bawah Mudah-mudahan kalian juga bisa cocok Dan kalo memang udah ada yang berhasil Boleh info-info juga Biar kita sama-sama sharing ya Oke segitu aja video dari gue Dadah Dadah